Intro Assalamualaikum guys Hari ini kita mau unboxing dan review sepeda fitness Untuk olahraga di rumah Oke guys Ini kita unboxing Paket sepeda Buat ngegym Harganya Rp720.000 Ya kita pilih yang Warna merah Ini harus dirakit dulu ya guys Oke kita keluarin sekarang Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax ya ini guys cara pasangnya pasang dulu bautnya ini yang paling gede ini ya guys jadi pasang dulu untuk kaki-kakinya nah jadi ini kakinya digabungin ke bodinya yang merah ini tinggal nyatu nih jadi ini udah nyatu nanti selanjutnya ditambah satu lagi kakinya next nah ini untuk pasang kaki ya satu lagi ya guys masih sama seperti tadi cara pemasangannya dimasukin bautnya dan disatuin ke bodinya jadi dia udah tersedia baut dan kunci-kunci untuk pemasangan ini untuk kunci-kuncinya sama ini kalau kita lihat disini cara pemasangannya kayaknya ribet banget tapi sebenarnya nggak harus ribet itu karena baut-bautnya udah terpasang di bagian masing-masing bodinya hanya saja kayak untuk baut yang kakinya tadi terpisah jadi udah dipisahkan dengan kunci-kuncinya itu jadi ini dia udah nyatu ya antara kaki satu dan kaki dua nah pijakannya jadinya udah terpasang tinggal kita pasang nanti lanjut ke bodi atasnya dan next kita lanjutkan untuk pemasangan bodi atas kita lanjutkan di ini ya bodi belakangnya ini kan bagian depan ini bagian belakang ketinggiannya bisa diatur ya guys mau panjang mau pendeknya ini untuk tempat duduknya ya jadi digabungkan dengan yang ini ini digabungin kesini untuk pengunciannya antara ini dengan ini gini ya guys tuh dikunci kenceng ya next ini kita pemasangan tempat duduknya ya dibuka dulu guys baut-bautnya kayak gini tuh di satu dia udah dipasangin baut tapi dibuka dulu untuk pemasangannya nanti di pemasangannya ini tinggal ditempelin ke lubang-lubangnya ini tuh tinggal dikunci nanti dengan bautnya oke guys jadi tinggal dipasang digabungin diputar kenceng ya guys sampai dia bener-bener sampai di atas tuh tuh kayak gitu bener-bener nempel bagian sisinya dengan bautnya nah kayak gini nih guys tuh dia nempel ya pokoknya bautnya harus sampai mentok ke sisi yang ini ke sisi yang ini ya guys ini sama ini harus mentok harus nempel oke next untuk pemasangannya bagian depannya bodi depannya ini kan ada kabel di dalamnya ya guys ini disambungin aja ke yang bagian ini nih yang bagian bodi atas ini kabelnya tinggal dipasang kayak gini nih tinggal disatuin aja kayak gini ya guys terus masukin pair yang disebelah kabel ke lubangnya itu ada bolongnya kan tiga gabung kayak ini nih jadi dia ini untuk mengatur keberatan atau keringanan saat kita ngegoes sepeda status ini belum digabung kita buka dulu semua bautnya dibuka dulu ya bautnya yang di sisinya ini digabungin ditempelin tuh sampai sampai ke bagian bolong-bolongnya ini ketemu terus sastok lalu dikancingin lagi deh dikali kencengin ya guys kayak gini nah sampai mentok seperti ini dia nempel ini udah terpasang semua ya guys dan dia udah kenceng tuh kenceng nih kalian tinggal pasang-pasangin aja dibuka dulu baru dipasang next kita kencengin bagian atasnya ini ini dibuka dulu bautnya ini tinggal dipasang bagian tangannya ini tinggal dipasang bagian tangannya ini tinggal pasang kepalanya ini untuk penutup atasnya untuk pemasangan digitalnya ini kita gabungin dulu kabelnya tinggal slot masukin aja terus ini tinggal ditempelin ke bagian sudut yang ini nih yang ada penyanggahnya dimasukkan nah ini setelah dipasang ya guys ini dia udah kenceng kayak gini tuh bawanya kayak gini ini biasanya nempel dia digabungin ke yang bagian ininya bagian penyanggahin disini jadi tinggal ditarik aja biar lepas terus untuk pakenya ini kita tekan dulu ini ke nol ya guys kita goes goes ini ya udah jalan untuk goesnya kita bisa tambahin untuk berat dan ringannya kalau plus berarti dia nambah berat makin lama kalau di goes makin berat terus kalau di makin diputar ke kiri ke mince nya makin ringan jadi makin gampang nge goesnya jadi tergantung kalian deh di monitornya ini ada timernya juga nih jadi kalian bisa tinggal pilih mau berapa menit sesuai dengan kemampuan ada kecepatannya terus ada untuk jaraknya kita nih udah berapa kilometernya ya oke guys ini enak banget jadi kalian wajib cobain ini ini dia lagi cobain sepeda statisnya ini ukurannya ini ini ada waktunya kalorinya jaraknya jarak tempuhnya nah itu bisa di atur ulang ya bisa ditambah bebannya jadi berat kerasa berat pas goesnya atau ringan ke arah mince ini goesnya kayak biasa tuh dia dengan cepatnya oke guys jadi itu video kita review kita kali ini pokoknya ini enak banget deh buat santai banget nge-gym dirumah santai olahraga dirumah kalian bisa pakai sepeda statis ini dan harganya juga murah cuman Rp720.000 aja ongkirnya juga gak mahal kayak kalian bisa pakai JNEJTR gitu jadi ongkirnya ini dari Jakarta ke Bogor cuman Rp30.000 aja dan dapat subsidi ongkir Rp20.000 via Sopi buat kalian yang mau order langsung aku taruh linknya di deskripsi ya kalian tinggal klik aja dan order via Sopi oke jangan lupa like komen dan subscribe thank you assalamualaikum bye bye ay 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 ay